Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Wonokoya Farm Sahabat tani semuanya dimanapun anda berada Kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat tutorial dalam pembuatan pupuk Cair yaitu dengan metode jadam yang mana pupuk ini biasa disebut dengan pupuk GMS Dan ini adalah salah satu contoh tanaman kami yang telah kita lakukan pemupukan dengan GMS Sudah kami buktikan Untuk itu langsung saja kita menuju proses pembuatan Kita pergi dulu ke hutan untuk mengambil salah satu bahan baku untuk pembuatan GMS ini GMS adalah jadam mikroorganisme solution Yang mana salah satu bahannya adalah tanah atau humus yang kita ambil dari hutan Yang masih murni tidak terkontaminasi dengan kimia Untuk itu ini kita ambil bahannya Humus dari bawah pohon bambu Kita ambil secukupnya teman-teman Jadi yang kita ambil adalah tanah dan juga Sisa-sisa daun bambu yang sudah mulai lapuk Yang mana kita percayai Di sini ada mikroorganisme atau mikroba yang selama ini bekerja menguraikan tanah Atau juga sisa-sisa daun bambu yang telah berguguran Kemudian terurai oleh mikroba tersebut Dan kita ambil untuk kita biarkan dalam proses pembuatan pupuk ini Jadi kita ambil juga ini Sisa-sisa daun bambu Terima kasih telah menonton! Kita usahakan tanah yang kita ambil Jangan sampai tanah yang becek Tapi juga tanah yang tidak terlalu kering Kita ambil tanah yang kembur Dan setelah kita rasa cukup Kita mengambil bahan yang selanjutnya yaitu kentang Kentang ini kita rebus dulu Sampai lunak Dan setelah Mendidih airnya dan kentangnya kita rasa sudah lunak Kita ambil untuk kita dinginkan Tujuan kentang ini adalah untuk dijadikan makanan bagi mikroba yang kita biarkan Selanjutnya bahan yang kita butuhkan adalah air hujan Kita kumpulkan air hujan secukupnya Dan kita mulai untuk proses pembuatan pupuknya Ini air hujan yang sudah kita kumpulkan tadi Kita tempatkan pada wadah Kemudian ini tanah yang kita ambil dari hutan Dan juga kita butuhkan garam gerosok ya teman-teman Garam gerosok ini Nanti fungsinya adalah untuk menambahkan kandungan mineral pada pupuk Dan juga untuk mengurangi keasaman air hujan yang kita jadikan Salah satu media atau bahan untuk pembuatan pupuk ini Kita aduk dulu garamnya agar tercampur dengan air hujan Selanjutnya Kita campurkan kentang yang sudah kita rebus tadi Kita lumatkan dulu Kita remas-remas sampai lumat Sampai bisa tercampur dengan tanah Sambil kita lumatkan kita campurkan Dengan media tanah atau humus yang kita ambil dari hutan tadi Ini bertujuan agar Mikroba yang ada di dalam tanah Atau daun bambu yang lapuk yang sudah menjadi humus ini Mikrobanya bisa memakan atau berbiak Istilahnya Berbiak pada kentang Karena kita tahu kentang ini Mengandung Kandungan karbohidrat dan juga Sebagian karbohidrat dan juga Diakini Bisa untuk menjadi media pembiayaan mikroorganisme Yang baik untuk tanaman Sampai jumpa Ini setelah Kita rasa pencampuran sudah cukup Kita masukkan Tanah yang sudah tercampur dengan kentang tadi pada Kain bersih Yang kita buat Seperti kantong untuk menyaring Agar tanahnya tidak keluar Namun Sari patinya bisa tercampur dengan air hujan yang kita sediakan Jadi ini kita remas-remas Agar Bisa tercampur Dengan lembut Sari-sarinya bisa tercampur dengan air Kita tambahkan lagi secukupnya Media yang telah Bahan yang telah kita Campur tadi Kita masukkan ke dalam Kantong kain Kita ulang Untuk melakukan pencampuran atau diremas Ini tidak perlu sampai habis ya teman-teman Kita nanti kita biarkan Sebagian tanah dan juga kentang ini berada di dalam kantong kain ini Dan setelah kita rasa cukup Ini kita ikat Kainnya agar Tanahnya tidak Tumpah Kepada air Kita sediakan Kayu atau bambu Untuk mengikat Agar tidak jatuh ke bawah Namun tetap Tercelup ke dalam air Dan tahap selanjutnya Kita tutup teman-teman Ini sebaiknya kita tutup Dengan menggunakan kain Atau plastik Namun Karena belum tersedia ya Ini kita tutup ini dulu Nanti kita Angkat Dan kita diamkan Kita usahakan Jangan sampai Bergerak airnya ya Itu kita simpan Selama Minimal 72 jam Dan ini setelah Dan ini setelah Tiga hari ya Atau 72 jam Kita lihat Hasilnya Ini teman-teman Muncul buih Buih ini Kita yakini Adalah Sebagai tanda Bahwa mikroba Yang ada Di dalam tanah Yang kita ambil Ini bisa Berkembang Setelah dicampur Dengan Kendang Rebus Nah ini Buih-buih ini Dan sudah Bisa kita Cium Baunya Ada Bau-bau Semacam Fermentasi Teman-teman Ini Kita Lihat Ini bisa Kita simpan Sampai Selama Satu minggu Dan setelah Itu Airnya Sudah kita Bisa ambil Untuk kita Jadikan Pupuk Yang mana Pupuk itu Bisa kita Kocor Kita berikan Kepada Tanaman Kita Di ladang Pada kali ini Kita aplikasikan Pada cabai Dan juga Bawang daun Kita berikan Kocor Pupuk GMS Ini Seperlunya Dan Kami sudah Membuktikan Hasilnya Teman-teman Jadi Pupuk Yang Begitu Bagus Bisa Kita Buat Sendiri Yang 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 Secara Organik Pupuk Ini Akan Menyuburkan Tanah Pertanian Kita Sehingga Tidak Perlu Lagi Kita Tergantung Kepada Pupuk Kimia Dan Ini Adalah Hasil Cabai Yang Telah Kita Tanam Dan Kita Pupuk Menggunakan Pupuk Dengan Metode GMS Jadi Untuk Teman-teman Yang Mau Mencoba Silahkan Untuk Itu Sekian Dulu Video Kali Ini Dan Selamat Mencoba Untuk Rekan-rekan Membuat Pupuk Secara Metode GMS Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Videonya Sampai Akhir Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Ketemu Lagi Pada Video-video Kami Yang Berikutnya Sampai Jumpa Salam Dari Petani Muda Indonesia Kita Akhiri Dengan Slogan Petani Sukses Masyarakat Sejahtera Kenapa Demikian Karena Kalau Petaninya Sukses Bisa Menghasilkan Tanaman Atau Hasil Yang Dengan Biaya Murah Maka Masyarakat Juga Akan Sejahtera Karena Bisa Terpenuhi Kebutuhan Makanan Pokoknya Untuk Itu Semoga Video ini Bermanfaat Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai